Halo guys, ketemu lagi bersama Kepet di channel Kepet Cah Karena Kepet mau main game Excelserous Dan di video kali ini Kepet mau Nunjukin ke kalian, kalau kemarin Kepet kan udah bahas tentang Fate Core Terbaru, yaitu Fate Core Keylock Nah, disini Kepet pengen tunjukin Ke kalian, ini itu Fate Core Keylock ternyata ada Masuk ke tema yang Baru, kemarin kan Kepet bilang, Kepet gak tau nih Dia masuk tema apa, tapi Ternyata, udah di reveal Dari kemarin sebenernya Kalau dia itu masuk ke temanya itu Black and White Nah, ada hero-hero Siapa lagi yang bakal ada di Tema Black and White ini Langsung aja kita masuk ke game Excelserous Oke guys, jadi kita itu Bisa ngecek Di tema Black and White kali ini Ada siapa aja lewat Fate Core, dari sini Kita bisa masuk ke Di sini nih Sebenernya kan udah ada Fate Core baru Tema Black and White Nah, ini aja nih kan Belum keliatan nih Ini siapa Kita bisa liat di Core Memory Biar kita Tau paling gak Minimal tuh Tiga hero yang bakal ada di Fate Core tema terbaru ini Black and White ini Nah, kalau misalkan diliat Ini kan Keylock nih Kemana Kepet udah bahas kan Masalah Keylock itu Skillnya ngapain aja Dan di sini itu ditunjukin Kalau bakal ada Gold Tier Fate Core Smith Dan juga Black Tier Fate Core Nemeris Nah, jadi ini Kepet mestinya harus Nyimpenin nih Biar Kepet bisa ngedapetin Fate Core Smith-nya Meskipun Kepet belum tau Fate Core Smith ini Skillnya ngapain Tapi karena dia Gold Tier Jadi menurut Kepet Kepet harus Minimal ngedapetin Satu Nah, cuman karena Sekarang yang kebuka baru Fate Core Keylock aja Jadi Kepet mau nyobain Buat Ya, paling gak Gacha Tiga kali lah ya Kalau terlalu banyak Sayang juga sih Karena dia Black Tier Dan menurut Kepet Diliat dari skillnya itu Skillnya gak terlalu signifikan Kepet gak terlalu butuh Skillnya Fate Core Keylock Jadi Kepet cuman pengen dapetin Buat koleksi aja Langsung aja kita mulai Tiga kali gacha Buat nyari Fate Core Keylock Bisa dapet gak ya ini Atau kalau misalnya dikasih Fate Core yang lain Fate Core Will Cash juga boleh Ya, fated biasa Ini kenapa Separan gitu Tulisannya keliatan loh Oke Masih ada lagi Ayo Fate Core Keylock Fate Core terbaru No Legendary Guter Habis guys Oke Kurang Dua kali lagi ya Let's go Dua kali lagi Merah No Legendary No Legendary lagi Sibel Masih ada kesempatan Merahnya mana Merah Ayo merah Baru gacha kedua nih Ya Legendary lagi Habis lagi guys Oke Last gacha buat Nyari Keylock ya Kalau misalnya gak dapet Yaudah Kepet gak bakal lanjutin Kepet mau Simpen dulu sesenya Buat nanti Si Fate Core Smith ya Nanti lumayan juga Kepet jadi bisa Transcend Smith Nanti kalau dapet lagi Kan bisa Signature Force juga Jadi itu penting sih Buat mendapetin Hero yang General ya Kayak Iron Uh Ya Fate Biasa lagi Beleys Lagi Cepet udah punya Banyak banget Beleys Dan habis guys Fate Core Keylocknya Gak keluar Oke Gak apa-apa Kepet Ini aja Transcensi Soa dulu Mana Soa Ini dia Sama kemarin Kepet belum Naikin Nah Belum Polis Estelle Langsung naik Dari 488 ribu Jadi 576 ribu Dan ini Juga masih Bisa Dinaikin Agi Cuman Gak Begitu Signifikan Dinaikin Kalau dari 40 Ke 60 Lebih Sedikit Kalau gak salah Dilihat dari Combat Powernya Kalau Semuanya sih Kayaknya gak Cukup ya Abrasifnya Habis lagi Habis Gak boleh Habis Kemarin Juga Kepet Belum Naikin Belum Polis Garf Juga Ini Sekalian Anja Kebetulan Masih ada Juga Ini Abrasifnya Jadi Biar Agak Rata Langsung Bikin Waduh Sakit Juga 300 100 1000 Gak Jadi Sebanyak Itu Oke Masih Bisa Gak Oke Masih Masih Bisa Sampai Full Ya Estelle Kita Ganti-gantian Biar Biar Lebih tinggi Dari Dorka Sekarang Oke Oke guys Buat video kalian Sampai disini dulu Kepet Berusaha Berusaha Ngedapetin Kilok Tapi Gak Dapet Juga Jadi Kepet Mau Simpen Dulu Sessnya Buat Nanti Kalau Udah Keluar Fate Core Smith Oke Oke Guys Thank you For Watching Don't Forget To Like Don't Forget To Leave Like Don't Forget To Comment Don't Forget To Share Dan Yang Mening Tijel Kau Buat Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Thank you For Watching And See You On Next Video Bye Bye Bye